Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor lima ya. Terapi yang tepat. Ibu melahirkan bayi usia tiga hari dengan keluhan sejak lahir. Kedua matanya itu merah, berarti ada injeksi, kemudian bengkak, serta mengeluarkan kotoran berwarna kekuningan, kental, dan banyak. Artinya dia sekretnya urulen. Sejak kehamilan lapan bulan, ibu menderita keputihan. Berarti dia ada riwayat curiga ke arah IMS-nya, teman-teman. Pemeriksaan ophthalmologis didapatkan mata kanan dan kiri, ada disjak warna kekuningan, kental, dan banyak. Ini sama ya, sekret purulen. Palpebra superior dan inferiornya edem. Konjunktiva tarsal superior dan inferiornya hiperemis. Konjunktiva buludinya injeksi konjunktiva. Korneanya jernih, lainnya tidak ada kelainan. Kira-kira tata waksana yang tepat apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Betul ya, jawabannya adalah yang A. Kalau diagnosisnya, teman-teman ada yang tahu nggak? Ini kira-kira diagnosisnya apa? Ada yang tahu? Mau unmute juga boleh ya. Diagnosisnya adalah konjunktivitis neonatorum ya. yang gonokokal, yang disebabkan oleh miseria gonore ya. Kok bisa tahu sih, Kak, yang tipe gonokokal? Jadi, dilihat dari anamnesisnya, teman-teman ya. Dia sekretnya itu purulen berat. Kemudian, gambaran infeksi beratnya itu kelihatan. Dari palpebranya itu sampai bengkak. Padahal kalau konjunktivitis biasa, biasanya enggak. Matanya merah aja. Kemudian, kenapa konjunktivitis neonatorum? Karena dia baru berusia tiga hari. Kemudian, ini harusnya kurang ya. Harusnya ada, dituliskan bahwa dia persalinannya itu secara perpainam. Kalau dari SCM, mungkin dia bisa normal-normal aja ya. Kehamilan 8 bulan. Kemungkinan, ini adalah IMS-nya dia. Jadi, ibunya kena GO. Tata laksana yang tepat adalah antibiotik untuk GO-nya itu sendiri ya. Yaitu dengan safe triakson pilihannya. Dosisnya 50 mg per kg berat badan. Diberikan secara intramuskular, single dose aja. Atau, biar gampang untuk neonatus, kita ambil aja yang 125 mg. Kemudian, tata laksana lainnya, kasih antibiotik untuk non-BO. Yaitu dengan azitromisin atau eritromisin. Kemudian, kasih antibiotik topikal, tetes mata tiap jam. Habis itu, jaga kebersihan kelopak mata, kompres hangat, rawat inap, plus isolasi. Soalnya, dia sangat menular. eritromisin benar juga ya. 50 mg per kg berat badan benar. Cuman, kalau ditanya yang paling tepat di antara yang tepat, ya kita tata laksana untuk GO-nya dulu. Jadi, jawabannya adalah yang penisilin bukan pilihan utama, amoxicilin, dan cipro juga bukan. Soal nomor 6, kelainan yang terjadi pada pasien tersebut adalah laki-laki 25 tahun keluhannya itu ada benjolan di bagian atas kelopak mata kiri. Berarti, kita harus mikir nih, kita mituhan disertai rasa mengganggal dan tidak nyeri. Tanda vital dalam batas normal dilakukan pemeriksaan terdapat masalah tumor di palo berat superior terfiksir, tidak hiperemis, dan tidak ada yang nyeritakan. Kira-kira jawabannya adalah ada yang tahu teman-teman jawabannya? apa-apa ada yang tahu mungkin ini diagnosisnya apa? Iya, ini ada yang diam ke aku ya. Ini diagnosisnya adalah kalazion. Ini diagnosisnya adalah kalazion, sehingga yang terjadi pada kalazion adalah radang kronis granulomatosa di kelenjar meibom. Kalau sumbatan di kelenjar zis dan mol kurang tepat karena kalazion itu kelainannya terjadinya di kelenjar meibom. Kemudian infeksi pada kelenjar lacrimal salah. Kalau ini lebih tepatnya dia konsumnya adalah dakrioadenitis. Kalau infeksi pada palpebra bisa jadi maksudnya adalah blevaritis. sumbatan duktus nasolacrimal salah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A karena kalazion itu merupakan radang granulomatosa kronik. Dia sifatnya steril sehingga nggak butuh antibiotik. Tata laksananya konservatif dulu. Bisa dilanjutkan dengan injeksi steroid intralesi atau bisa dilakukan ekokleasi. Jadi diambil beserta kapsul-kapsulnya. Lanjut ke nomor tujuh. Diagnosis ditambah tata laksana. Laki-laki 12 tahun datang ke puskes dengan sulit membuka mata kanan. Sebelumnya ada riwayat sakit di kelopak mata namun nggak diobatin. Dari pemeriksaan didapatkan perlengketan antara margo palpebra superior dan inferior. Visusnya nggak bisa dinilai karena matanya aja terhalang palpebra yang menempel. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Jawabannya betul ya Libella jawabannya adalah ankyloblevaron karena perlengketannya itu antara margo palpebra superior dan inferior. Kemudian tata laksananya kita rujuk ke dokter mata untuk dieksisi dan separasi. Jadi kurang lebih gambarannya kayak gini teman-teman. Ini kelopak matanya ini kornianya. Jadi dia nempel di sini. Kalau simblevaron perlengketannya itu antara konjungtiva palpebra dan konjungtiva bulbi. Tata laksananya dilakukan simblevare tomi. Kalau lagos talmus itu dia tidak bisa menutup mata secara sempurna. Kalau petosis dia matanya sayu atau dia tidak bisa membuka secara sempurna. Kalau trichiasis itu arah tumbuhnya arah tumbuhnya bulu mata itu ke dalam. Tata laksananya di epilasi. Oke, sampai sih dulu ada yang mau ditanya enggak teman-teman? Sebelum kita masuk ke mata merah dengan visus turun. Kalau ada yang mau tanya boleh? Langsung unmute juga enggak apa-apa. mudah-mudahan cukup jelas ya. Siap. Kalau belum ada kita lanjut dulu ya ke mata merah visus turun. Seperti yang udah aku bilang tadi mata merah itu disebabkan karena kena struktur berfaskular. Kalau visus turun kemungkinannya ada tiga. Kena media refraksia kena saraf atau ada kelainan refraksi. Kita sekarang lebih fokus ke penyebab visus turunnya karena kelainan di media refraksia. Media refraksia itu ada cornea aquaismor kemudian lensa dan vitreosumor. Diagnosis bandingnya paling sering itu ada keratitis ufitis anterior glaucoma akut endophthalmitis dan trauma mata. Kita bahas satu-satu dari keratitis dulu. Keratitis itu merupakan peradangan pada cornea. Peradangan pada cornea ini sifatnya ada banyak teman-teman ya. Ada yang karena infeksi infeksinya juga bisa karena bakteri virus jamur kemudian protozoa. Bisa juga karena alergi atau bisa juga karena defisiensi vitamin A kita sebut dengan keratomalasia atau karena trauma sebelumnya. Gejalanya kalau kena keratitis itu akan terjadi mata merah. Mata merahnya ini disebabkan oleh injeksi yang tipenya siliar atau perikorneal. kemudian bisa terjadi penurunan visus. Kenapa? Cornea itu harusnya jernih. Kalau dia jadi keruh kayak gini teman-teman jadi keruh akhirnya cahaya nggak bisa masuk karena terhalang struktur yang keruh ini sehingga visusnya jadi turun. Kadang disertai dengan nyeri teman-teman. Kemudian yang khas dari kelainan pada cornea bisa itu karena keratitis atau karena edem cornea itu yang khas adalah dia akan silau ketika melihat cahaya atau fotofobi. Kemudian selain fotofobi atau silau ketika melihat cahaya dia akan melihat yang namanya halo. Halo itu adalah pelangi di sekitar cahaya. jadi kadang teman-teman kalau misalnya teman-teman pakai kacamata kemudian kacamatanya ngembun udah gitu kena hujan biasanya kalau melihat cahaya itu jadi sekitarnya ada pelangi nah itu yang namanya halo biasanya karena keruh gini karena kenuh corneanya sehingga ketika melihat cahaya jadi kayak ketutupan sama ngembun kemudian bisa muncul yang namanya infiltrat infiltrat di cornea jadi ketika ada lesi di cornea dia itu bisa berupa infiltrat atau defek infiltrat itu berupa lesi penambahan kalau defek itu lesi pengurangan maksudnya gimana kak? kalau dilihat dari samping infiltrat itu bentuknya akan kayak gini menonjol kalau defek itu akan berkurang alias cekung infiltrat ini bisa berisi bakteri itu sendiri kemudian sel-sel epitel yang udah mati kemudian sel-sel inflamasi kalau defek itu bisa ada dua jenis teman-teman dia bisa ulkus atau non-ulkus kalau ulkus biasanya dia sudah disertai jaringan nekrotik jadi ada jaringan yang mati jadi disini kelihatannya ada jaringan yang mati ini harus dilihat menggunakan slit pem gambarannya kalau kita lihat secara makroskopis itu akan sama antara infiltrat dan defek gambarannya keruh-keruh kayak gini tapi harus kita lihat dari sampingnya apakah dia itu nonjol apakah dia itu cekung pemeriksaan untuk melihat lebih detail mengenai keratitis atau lesi yang ada di kormia itu dengan menggunakan pemiksaan yang namanya tetes keluar set cara melakukannya mata ditetes dulu kita lanjut ya nanti si defeknya itu akan berwarna kuning teman-teman hanya di bagian yang defek atau yang infiltrat pokoknya di lesinya dia akan berwarna kuning kemudian kemudian setelah di test fluorescen itu dia harus dibilas dulu dibilasnya bisa dengan aquades atau dengan NACL visiologis habis itu diatur slit lampnya supaya cahayanya itu menggunakan cahaya cobalt blue nanti teman-teman itu akan melihat background backgroundnya itu akan berwarna biru karena cahaya dari cobalt birunya itu terus pada bagian yang lesi warna kuning ketemu warna biru akhirnya dia akan berubah jadi hijau ketika teman-teman melihat struktur yang hijau-hijau ini berarti pasti ada lesi di matanya nanti kita lihat gambarnya di belakang sekarang kita overview dulu tentang keratitis infektif atau yang disebabkan infeksi infeksi pada keratitis itu bisa disebabkan oleh 4 jenis patogen bakteri virus jamur dan protozoa kalau disebabkan bakteri dia biasanya hijiennya jelek teman-teman kemudian yang disebabkan bakteri itu bisa disebabkan oleh bakteri sederhana atau bisa disebabkan pseudomonas kalau disebabkan oleh bakteri sederhana dia biasanya lesinya itu berupa oval bentuknya oval warnanya keabuan batas tegas kemudian dia biasanya disebabkan oleh staph aureus atau streptiogen kalau karena pseudomonas dia etiologinya adalah pseudomonas kuman pseudomonas aeruginosa aeruginosa nah pseudomonas itu kuman yang khas dia akan menghasilkan pigment berwarna hijau sehingga nanti lesinya itu akan berwarna hijau berwarna hijau itu bahkan sebelum dilakukan tes floresen jangan mata pelanjang aja itu warnanya udah hijau matanya kemudian batasnya tidak tegas kemudian bentuknya irreguler ya oke kemudian keratitis virus biasanya virus yang menyebabkan keratitis itu yang jenisnya spesifik jadi ada dua ada herpes simplex virus dan varicella zoster virus lesinya sama teman-teman lesi kulitnya sama dia berupa vesikel dengan dasar eritem kalau HSV dia bisa melewati linia mediana kalau varicella zoster dia sifatnya unilateral dermatomal kemudian kalau varicella zoster biasanya ada yang disebut dengan Hachinsonsine jadi Hachinsonsine itu adalah lesi kulit yang pertama kali muncul biasanya dia munculnya dari ujung hidung kemudian dia akan naik 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 ke mata tapi satu sisi aja nah itu namanya Hachinsonsine kemudian dari lesi kulitnya kalau HSV dia akan membentuk gambaran dendritik lesi bukan lesi kulit sorry lesi di korneanya ya kalau varicella zoster dia lesinya berupa pseudodendritik kemudian ada yang namanya terminal bulb kalau lesinya dendritik terminal bulbnya itu akan positif kalau pseudodendritik berarti kan dia dendrit palsu jadi terminal bulbnya negatif kemudian pada lesi dendritik yang banyak dan bersatu dia akan membentuk gambaran geografik jadi kayak pulau-pulau yang dimaksud lesi dendritik itu kayak gini teman-teman teman-teman tau struktur neuron di ujungnya ada dendrit kayak cabang-cabang akson kemudian di ujungnya itu ada buletan yang disebut dengan terminal bulb jadi ujungnya itu tebal bedakan sama pseudodendritik kalau pseudodendritik itu ujung-ujungnya itu tipis teman-teman jadi kayak dendrit tapi ujungnya gak ada terminal bulbnya jadi dia kecil-kecil oke udah mau masuk istirahat cuman kita selesaikan ini dulu ya kalian disebabkan oleh jamur jamur itu biasanya yang khas dikata kunci soal dia tuh ada trauma vegetasi trauma vegetasi itu dia entah kena tumbuhan atau kena hewan misalkan petani matanya tuh kesambet sama padi atau punya peliharaan anjing matanya tuh kena goresan ekor anjing kayak gitu nah itu namanya trauma vegetasi jamur itu sebabnya bisa ada dua ya pertama karena aspergillus atau fusarium yang kedua yang kedua karena kandida kalau karena aspergillus sama fusarium dia biasanya bentuknya adalah seperti jari-jari tangan atau feathery like appearance kalau yang disebabkan oleh kandida dia bentuknya akan seperti lesi satelit atau hand and chicken pattern kalau yang disebabkan protozoa kata kuncinya matanya itu terpapar air yang terinfeksi biasanya paling sering jadi clue di soal misalkan pasien itu berenang tapi dia lupa copot kacamatanya gitu ya eh bukan copot kacamatanya copot kontak lensnya nah kemudian dia tuh disebabkan oleh akantamuba gambaran lesi khasnya di cornea berupa ring shape lesion oke nanti kita lanjut pembahasannya setelah isoma ya kak ya mungkin kita boleh isoma dulu baik terima kasih banyak dokter Ravanya teman-teman kita akan istirahat 15 menit kita akan kembali lagi kelas seperti biasa jam 8-15 setelah itu ada sedikit pengarahan untuk akses tryoutnya dan nanti akan dilanjutkan materinya oleh dokter